Slovakia vs Portugal, kesempatan Ronaldo pertajam rekor dunia, pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 antara Slovakia dan Portugal bisa menjadi ajang Cristiano Ronaldo mencetak gol sekaligus menegaskan catatan rekor di pentas internasional. Sebelum itu like dan subscribe channel ini jika kalian suka, jika tidak ya sudah dibiarkan saja hehehe. Cristiano Ronaldo, nama yang sudah terukir dalam sejarah sepak bola dunia. Pemain asal Portugal ini bukan hanya sekedar atlet biasa, namun seorang penyihir yang mampu mengubah pertandingan hanya dengan sentuhan kaki atau kecepatan lari kilatnya. Inilah beberapa aspek kehebatan Cristiano Ronaldo yang menjadikannya salah satu pesepak bola terhebat di dunia. Kemampuan mencetak gol yang luar biasa, Ronaldo dikenal sebagai mesin gol sejati. Ia mampu mencetak gol dari berbagai posisi, mulai dari tendangan jarak jauh yang spektakuler hingga sundulan yang mematikan di kotak penalti. Rekor golnya yang tak terhitung di berbagai klub dan timnas Portugal adalah bukti nyata kemampuannya, mentalitas pemenang. Ronaldo memiliki mentalitas pemenang yang kuat. Ia selalu ingin menang dan memberikan segalanya di lapangan. Dedikasinya untuk mencapai kesuksesan dalam karir sepak bolanya adalah salah satu alasan mengapa ia begitu hebat. Cristiano Ronaldo adalah inspirasi bagi banyak pemain muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola terbaik di dunia. Kehebatannya tidak hanya terletak pada keterampilan teknisnya, tetapi juga pada dedikasi, kerja keras, dan hasratnya untuk selalu. Portugal dan Slovakia menempati posisi 1 dan 2 di grup J kualifikasi Piala Eropa 2024. Portugal memimpin klasemen dengan meraih poin sempurna dalam 4 laga. Sementara Slovakia kini mengoleksi 10 poin atau tertinggal 2 poin dari Portugal. Tak hanya menang 4 kali, Selecau das Quinas juga tampil superior dengan catatan 14 gol dan tanpa kebobolan. Ronaldo menjadi pemain paling produktif di Portugal dengan 5 gol, pertandingan melawan Slovakia bisa menghadirkan gol ke-124 atau selanjutnya bagi Ronaldo yang saat ini tercatat sebagai pemegang rekor pencetak gol terbanyak di pentas tim nasional. Ronaldo kini sudah mencetak 123 gol, mengungguli legenda Iran Ali Daei yang sebelumnya menjadi pemegang rekor dengan 109 gol. Selain itu Ronaldo juga unggul 20 gol atas Messi yang menempati peringkat ketiga. Khusus untuk laga melawan Slovakia, Ronaldo punya pengalaman mencetak gol ke gawang negara Eropa Tengah. Ronaldo mencetak gol ke-8 dalam karir internasionalnya ke gawang Slovakia dalam pertandingan yang berlangsung 18 tahun lalu. Ketika itu Portugal menang 2-0 atas Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Dalam laga kali ini, pelatih Roberto Martinez sangat mungkin menempatkan Ronaldo sebagai penyerang sejak menit pertama. Selain keberadaan pemain Al Nasser itu, Portugal juga akan didukung sederet bintang top seperti Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Rafael Leao, Danilo Pereira, Ruben Dias, hingga Joao Cancelo. Setelah laga melawan Slovakia pada Sabtu, tanggal 9 September, dini hari, Portugal akan menghadapi Luksembuk hanya 2 hari berselang.